Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi ke youtube channelnya Nails by Cinderella Hari ini aku akan memperkenalkan diri dulu Nama aku Jennifer Jadi aku mau kasih kalian tutorial Gimana caranya mengaplikasikan bunga 3D Tapi sebelumnya kalian wajib Mengenai subscribe youtube channel ini Dan juga like videonya Kalau kalian suka sama videonya Ya, sorry agak gagap-gagap dikit ya Karena belum makan kayaknya, oke Lanjut lagi kita akan bikin tutorial bunga 3D Jadi kali ini aku akan bikin bunga simple Dari Sculpture Gel Nah, kalau kalian gak tau Sculpture Gel itu Ya, teksturnya seperti ini Jadi dia tuh kayak lilin-lilinan Kalau kita masih kecil, kalian pasti tau dong Nah, ini tuh teksturnya seperti ini ya Dan hari ini aku akan bikin videonya, tutorialnya Gampang banget Jadi ini buat kalian yang mau belajar Pemula ya, cocok banget Yang biasanya kebingungan gimana caranya bikin bunga 3D Dari acrylic powder Kali ini aku akan bikin lebih gampang Menggunakan Sculpture Gel Nah, aku udah punya Sculpture Gelnya Dan juga ada 2 warna base merah dan putih Oke, langsung aja kita tonton tutorialnya ya Happy watching and check this out Oke, kali ini aku akan ambil dulu warna putihnya Jadi kalian cuma persiapkan aja Sculpture Gel Dan juga dia ada kayu yang seperti ini Ini sebenarnya cuticle pusher Tapi juga bisa berguna sebagai Untuk membentuk ya Si Sculpture Gelnya ini Nah, aku akan ambil dulu Sculpture Gelnya Sedikit aja Karena bunga yang akan aku bikin ini Sebenarnya gampang banget ya Nah, kalau kalian lihat ya Ukuran yang aku ambil ini kecil banget Kayak cuma segini doang Dan kalau kalian mau memastikan Karena disini kita akan menggunakan 4 bagian Dari Sculpture Gelnya ini Akan kita bagi menjadi 4 Supaya dia sama ukurannya Kalian bisa bikin seperti ini Giling aja Si Sculpture Gelnya Setelah kalian giling Kalian bisa bagi seperti ini Satu, dua, tiga, empat Oke Nah, setelah itu kalian bisa giling lagi Supaya dia menjadi berbentuk bola-bola kecil ya Jadi yang ini aku angkat dulu Karena aku mau dia supaya ukurannya sama Oke, ini agak susah Nah, sekarang aku akan taruh disini Biar kalian kelihatan Satu bagian Yang ini juga Dua Yang ini Tiga Dan yang ini Yang keempat Oke, mungkin memang ukurannya Gak terlalu sama Tapi it's oke Yang penting kita mau bikin kelopak dulu ya Kali ini Yang akan aku pasang itu Di warna merah Jadi warna merahnya Ini gampang banget guys Sebenernya Ini jadi kalian cukup ambil aja Si Sculpture Gelnya ini Satu, bagian satu Nah, ini udah aku taruh Di bagian atasnya Terus kita tinggal dorong aja Dan kita dorong berbentuk Supaya dia bentuknya itu Jadi C Gini loh guys Kalian lihat gak sih Aku tuh gak bentuknya itu Kayak huruf C gitu Nah, bagian depan sininya Kita bisa Tarik seperti ini dikit Supaya dia jadi lebih rapi Nah, ini kelopaknya ya guys Tuh Nah, ini kalian tinggal bentuk aja Yang penting harus bentuknya itu Kayak C gitu Nah, aku mau dia sedikit lebar ya Jadi kita giniin aja Oke Terus kita pasang lagi di bagian sebelahnya Nah, jadi nanti kan ini 4 bagiannya kelopaknya Terus kita pasang lagi di bagian kelopaknya Oke Ini udah satu bagian Dan nanti di tengahnya Akan kita tambahkan Mutiara-mutiaraan Atau dayemen-dayemenan Sekarang aku akan pasang lagi di bawah sini Tapi hanya 3 kelopak aja Kita pasang lagi di bawah sini Oke sekarang kita lanjutin lagi Tapi aku mau ditambahin sedikit di sebelah sini ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!